siapkan kenar potnya nah sini ledeng kenar pot kemudian nanti bukan oke boys strippingnya sudah beres terpasang nah jadi ledengnya sangat deh selamat menikmati 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 siapkan selamat menikmati selamat menikmati siapkan selamat menikmati siapkan sehingga selamat menikmati siapkan selamat menikmati siapkan selamat menikmati 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 kalau untuk yang Malaysian style itu underbone nya ya gak rekomendasi yang model seperti ini boy ya oke boy underbone nya sudah terpasang yang sebelah kanan dan kiri sekarang kita lanjut pasang bannya terlebih dahulu boy underbone nya sudah kuat dan model step solo styling boy gak ada step belakangnya boy ya nah oke boy untuk bagian bodi sudah full set terpasang semuanya sekarang tinggal kita lanjut untuk eksekusi bagian perlampuannya dengan model custom gitu boy ya tapi R&D nah lampunya yang standar ini nanti kita akan buat yang model keginian tapi gak tau ini nanti bisa jadi atau enggak soalnya kita akan bereksperimen baru kali ini juga aku akan modif lampu yang modelnya seperti ini boy oh bukan 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 ini oke boy jadi untuk lampunya kita akan custom pakai yang ini sehingga naik lampu boy hujan ini kita akan buat menggunakan lampu daymaker ini custom ke sini boy kita akan coba bereksperimen model ala sifat malesian-malesian style gitu boy ya kita akan semua kurang hitam dan taruh lampu daymaker nya ini boy kita lanjut eksekusi let's go don't play me no my mind's hazy yo and I'm sick of me feeling this way daily I'll always live my life day it's over and I will never give those who hold me down and I will never give up on moving forward and I will never miss my chance take it now and I will always give up on moving forward I will never give up on moving forward Oke, untuk live factor disini kita sudah smoke Warna hitam menggunakan cet D-Tone Premium Yang Candy Tone Black Boy Oke, sekarang kita langsung saja pasang daymaker-nya yang tadi Untuk lampu daymaker disini Masangnya gampang banget Tinggal plug and play ke tempat yang sudah kita buat tadi Yakni hanya masang klem seperti ini Dan yang di bawah yang sudah dibur tadi Selanjutnya untuk daymaker-nya tinggal masukkan kabelnya ke belakang Ke tempat bohlamnya Kita tinggal kencangkan pada baut bagian bawahnya yang di bawah sini Oke, sudah terpasang pampu daymaker-nya Dan sekarang tinggal kita pasang micanya Apakah bisa terpasang dengan bagus atau tidak Disini tampilannya lebih keren dan garang Kita pasang micanya terlebih dahulu Untuk mica disini tidak ada yang merubah Kita cuma tinggal bersihkan saja tadi Dan masangnya gampang tinggal kita tekan seperti ini Dan oke Sudah beres terpasang boy Sepertilah sketsanya nanti Kalau sudah menggunakan kaca lampu Terkesan lebih elegan bukan boy Oke, untuk bodi semuanya sudah terpasang Cuma disini kayaknya polosan Tidak terlalu enak saja dilihat boy Bagian belakangnya disini Kita akan coba pasang stripping Supaya tidak terlalu polosan hitam Seperti ini gitu boy Dan warna catnya kalian bisa lihat Bisa buat ngacah ini boy Hitam glowing banget Wah, keren 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 Oke, untuk stripping disini kita akan menggunakan stripping yang non-transparan Karena kalau untuk motor berwarna hitam seperti ini Lebih enak menggunakan stripping yang non-transparan boy Walaupun non-transparan Nantinya warnanya bisa nyatu dengan catnya boy Sehingga kita tidak perlu sesusah Ataupun mengeluarkan budget yang mahal-mahal Kalau kalian menggunakan stripping yang non-transparan seperti ini Untuk model stripping Disini aku menggunakan yang model simple minimalis Yakni menggunakan stripping model exciter boy Jadi masanya stripping non-transparan ini gampang banget Tinggal plug and play Tidak ada yang merubah-rubah lagi boy Oke boy, strippingnya sudah beres terpasang Nah, stripping RC exciter Tulisan editionnya sudah terpasang pula Oke, kenal potnya sudah terponorin Eh, nyabok, nyabok, nyabok Oh, pasang micanya boy ya Weh, micanya ganti gini kan oke, keren Eh, tabung nyarimnya munyur-munyur boy Tabung nyarimnya disini yang model minimalis selang waterpass Bangunan dibuat seperti ini boy Ngejar look, konsep simple tapi low budget boy ya Oke, micanya bawa yuk Oke, micanya bawa sudah beres terpasang semuanya Sejajah digil-gil nih ini Didek-didek-didek Pasgakan dah? Oke, bolehlah boy, itu nemu stiker CTS Cetis-cetis RGB dan lain sebagainya Condi Oke, untuk kenal pot Tes hidupkan atau jajahal? Eh, tes hidupkan dulu jajahal? Ayo Bisa nggak ini boy? Star kakinya nggak dipasang dan Lagi start tangan, jajah start tangan sih Nggak start tangan Lagi start tangan, dia lost kayak gitu boy Kayak dinamustarnya itu putar berlebihan Pihah masang-didek ini Oke, badinamustarnya ada yang tahu? Kalian bisa tinggalkan di kolom komentar dan kenal potnya Posisi ini Pihah? Pas ini? Pas Pas Kondisi sebelah kanan, oke Sip Untuk jog, jog gimana jog? Boleh Boleh? Mantap Coba dinaik dulu tuh Posisi ditumpai dan kakinya itu kayak gimana Pas atau nggak itu Eh Oke, peringas-peringas dan dia boy Setiap pas tangan kaki ya Pas Nah, pas semuanya Jadi Pihah, kondisi ini lagi ditumpai Rasanya dinaik Pas, kaki kedudukan Pas dan kaki ya Santu ya Nggak terlalu mekekek ya Oke Sip Pas katanya boy Lampunya sehat tuh Tes hidupkan dulu Anjay Lampu day maker Made in Rabu-rabu boy Alias cuma kejar nggak lama tadi Lampu utamanya Nah, disini ada 3 mudi Kalau nggak salah Redup Nah, ini yang redup Strobo Nah, ini buat nyentri mata-mata Yang kurang ajar di jalan boy Oke, kita off-kan Off lampunya Nah, ini kayak ada lampu alisnya gitu Kalau kalian minat buat seperti ini Caranya gampang banget Tadi cuma tinggal semua Kemudian di eksekusi tipis-tipis gitu boy Loh, kok mendon nih Sandia boy ya Kemudian untuk dari segi warna Ini dia milih sendiri stripping-nya Yo Pake warna apa ini? Kuning Kuning atau gold? Kuning, campur gold Oke, kuning campur gold Disini yang stripping exciter boy Jadi, yang ini juga Bagian cockpit atasnya oke Sudah glowing Yang awalnya merah Ih, pake apa boy? Hitam ini Cuma pake Samurai ya? Samurai hitam Cuma pake samurai hitam Doh boy Tapi oke lah Glowing bagian ininya boy Kemudian untuk kenalpotnya Pengen check sound sih sebenarnya Di check sound Bagaimana ini caranya check soundnya ini? Ayo Gimana ini? Ayo boy Ini suara kenalpot DSM-nya Mungkin kalian penasaran ya Aku juga penasaran Tapi nanti ajalah Kalau mungkin dibawa keluar gitu boy ya Baru di check sound boy Oke Mana lagi yang mau direview ini? Handle ya? Handle juga sudah dibuat warna grey tadi Kiri kanan Pake busa Supaya agak elite dikit Kemudian untuk bagian Dekat kenalpotnya kuat gak? Kira-kira Kuat ya? Kuat Oke lah boy Ya kuat Jadi Oke Sudah finishing Beres seperti ini Untuk Jupiter MX-nya Oke Di tes jalan Dilihat boy Bisa balik rinnebora Jadi CDM Jeliteng dan manis MX Eeeh Perangat 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 Dih Hah? Ngesep? Tapi pena Posisi pas Dudukannya Dudukannya pas masing motorannya deh nah oke jadi sudah beres untuk motor jupiter mx kameramin kita ini kasih nama apa ini ayo jdm oke kita kasih nama mx new jdm karena jeliteng dan manis semuanya serba hitam bodi hitam swing hitam pokoknya semuanya serba hitam tapi oke lah ya tampilannya keren serasi masuk dan kalau kalian minat buat warna seperti ini ini kode warnanya kemarin apa hitam black apa ya black mica ya warna hitam mica atau black hitam hitam avanza gitu boy cuma minusnya ini peleknya boy peleknya dia belum datang sudah pesen pesen apa kemarin rcb tapi gak datang karena pesanannya itu overload jadi karena sebentar malam malam takbir jadi malam kita kejar tayang untuk modifikasi ini kemarin cuma berapa hari tiga hari ya cuma tiga hari itu proses ngechatnya yang lama kita ambil di tempat chatnya om spray gang kemudian bawa kesini boy ini cuma tiga hari doang eh tiga hari soh tiga hari enggak dua iya cuma dua hari dari pengambilan langsung beres seperti ini boy jadi kira-kira gimana ini konsep apa ini jeming ini komorot ya komorotan korban modifikasi rotres dan sepertinya lah hasilnya boy cukup keren minimalis dan lo budget tentunya ya ya lo budget tapi hasil tampilannya maksimal keren oke untuk lampunya juga mungkin kelihatan lah di kamera keren boy jadi gimana apa ada kesan dan pesan dengan motornya ini yang before afternya ini kameramennya peringas peringis rambut baru peringas peringis boy cukup memuaskan terus jadi tampilan beda tampilan beda oh iya boy cukup memuaskan tampilan beda tentunya lebih pede dong kalau buat lebaran nanti ini boy ya karena motor yang sebelumnya itu kurang lebih dari tahun 2017 konsep telukan ya baru sekarang di update mantap sudah ada kemajuan ya boy ya oke jadi kurang lebih sampai disini dulu untuk konten kita kali ini boy kita langsung aja closing akhirnya kameramennya was puas hasilnya memuaskan memuaskan banget dan ya was cukup full senyum dari tadi boy ya senyum-senyum sendiri sudah gak sabar buat untuk ya biasanya sholat itu aduh gengsi dong motornya gitu boy ya perkembangannya kayak gimana boy iya dong ya single dong ya nanti kayak gitu boy ya oke mungkin sampai disini untuk konten kita kali ini jika kalian suka video ini jangan lupa like dan subscribe di bawah ini dan nyalakan lonceng ya agar beneranmu dipenuhi dengan motor-motor keren sampai bertemu di video selanjutnya boy see you and goodbye bye-bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax